Pencurian motor di Gang Sempit di Cijantung, Jakarta Timur terekam CCTV. Memanfaatkan situasi sepi saat warga tertidur pulas satu unit motor Matic digasak pelaku. Dari rekaman CCTV, dua orang pelaku bolak-balik di Gang Sempit, kawasan Cijantung, Pasarbu, Jakarta Timur. Dirasa situasi aman, pelaku langsung menggasak satu unit motor jenis Matic yang terparkir di teras rumah warga dengan menggunakan kunci letter T. Dalam waktu kurang dari tiga menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak, lalu mendorongnya hingga keluar gang sebelum menyalakan mesin. Menurut korban, kejadian ini terjadi saat orang rumah dan warga sekitar tengah tertidur pulas. Warga di Kambung Asung ini kerap memarkirkan motor di luar rumah lantaran kondisi rumah yang relatif kecil. Diduga, aksi ini dilakukan lebih dari dua orang, di mana rekan pelaku bertugas mengawasi situasi dari luar gang. Korban mengungkapkan aksi pencurian motor cukup rawan di kawasan ini. Melihat bersama, ternyata benar bahwa motor itu memang diambil oleh beberapa orang. Itu kira-kira ada beberapa orang, Pak, pelakunya itu, Pak? Yang terlihat di situ memang dua orang, tetapi ada kemungkinan bisa lebih dari itu. Karena mungkin di ujung sana, di ujung gang itu, gang masuk, kemungkinan ada satu atau beberapa yang mengawasi situasi. Saat ini, korban telah melaporkan ke pihak kepolisian dengan membawa alat bukti rekaman CCTV. Diharapkan warga lebih berhati-hati dan selalu waspada terhadap kendaraannya. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews, melaporkan.